kemudian yang nomor 2 sesar mempunyai kedudukan bidang sesar sekian kita tahu berarti ya bidang sesar datanya sekian akibat pergerakan sesar tersebut berkembang struktur penyerta berupa microvolt berarti data microvolt ini diplot tugasnya buat contour diagram dari microvolt ini analisis pergerakan sesarnya nama sesar jadi selalu ujungnya itu adalah nama sesar ya net slip ya nama sesar berarti kan harus ada net slipnya ya oke pertama-tama mestikan plot ya kalau kalian pakai stereo net oleh kerjakan di kertas kan ada langsung dapat polarnya ya nah ini saya sambil sedikit kursus stereo net nah ini data polarnya kita buat contour kan tapi contournya kayak gini nih nggak menarik kita buka inspector ya contournya intervalnya supaya mirip dengan kalau kita hitung dengan kalsbik ya hanya biasanya intervalnya setengah signifikansnya kita kurangin sedikit-sedikit nah ini mulai mendekati kan jadi kan disini kita punya punya distribusi data yang seperti ini 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 jadi kita punya 2 sayap lipatan kan nah ini puncaknya ini sayap 1 sayap 2 sayap lipatan oke kemudian bidang sesarnya 160 derajat is 80 derajat jadi kita buat timer kan plane bidang sesar 160 80 kita ganti warnanya kita buka lagi inspector set set lipatan kasih warna biru ya nasar kasih warna merah oke kita matikan polarnya ini bidang besar oke setelah kita plot semua datanya maka kan kita tahu sayap lipatan ini ini dia punya hubungan terhadap dia dapat memberikan informasi mengenai gayanya kan oke kembali lagi kesini hubungan antara perlipatan dengan sistem gayanya jadi selalu ya dari data struktur penyerta kita ekstrak informasi mengenai gaya yang bekerja membentuk struktur penyerta tersebut kita tahu lipatan bahwa sumbu lipatan ya ini sumbunya kan ya lihat sumbu lipatan bisa antik bisa sin klip bidang sumbunya selalu tegak lurus dengan sigma 1 oke berarti kita cari polar dari bidang sumbu dari lipatan kita untuk mencari bidang sumbunya maka ya kita harus buat diagram betanya kan untuk mengetahui kedudukan dari bidang sumbunya pertama dari seip lipatan ini kita buat polarnya kan kemudian dari polar ini kita sebidangkan nah dapatkan nah kemudian kita hitung sudut antara sudut bagi ya garis yang membagi dua sayap ini sama besar berarti hitung sudut dari titik satu ini ke titik dua setengahnya dapatkan setengah ini kemudian buat bidang dari tengahnya melalui sumbunya sebentar ini ya nah 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 jadi setelah kita buat bidang bantu ya jadi kita dari bidang bantu ini dua titik ini di hitung ya sudutnya bagi dua ya sekitar sini lah nah kemudian dibuat bidang yang menghubungkan antara titik ini dan titik perpotongan ya perpotongan ini berarti garis sumbu ya sumbu lipatan dengan sumbu lipatan dengan garis bagi kan sumbu lipatan dan garis bagi di sebidangkan ya itu kita peroleh bidang aksial polar dari bidang aksial adalah polar dari bidang aksial adalah sigma 1 ya oke kita matikan yang lainnya perpotongan perpotongan antara sumbu lipatan dengan sesar itu adalah sigma 2 kan untuk menemukan sigma 3 nya ya sebidangkan saja dan polarnya adalah sigma 3 kan ini adalah jadi kalau kita sebidangkan sigma 1 dan sigma 2 maka polar dari bidang tersebut adalah sigma 3 setelah dapat konfigurasi gayanya maka step berikutnya adalah menentukan nama dari sesar tersebut seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya pertama dibuat polar dari bidang sesarnya kemudian sigma 2 dan polar dari bidang sesar kita sebidangkan kita buat bidang bantu nah sekarang kita sudah punya nah kita tahu kalau sigma 1 ada di daerah ini artinya pergerakan sesarnya akan seperti ini artinya sesarnya adalah menganan ya sesarnya menganan setelah kita tahu sense dari pergerakannya maka kita tinggal hitung tinggal kita cari berapa kedudukan dari apa kedudukan dari net slipnya ya net slip itu ada di bidang sigma 1 dan sigma 3 nah disini ada net slip kita nah ini ya bidang net slipnya kemudian sense pergerakannya cari nah kalau kita tahu pergerakannya seperti ini ya kita tahu dia bergeraknya menganan ya kita bayangkan lagi seperti ini yang sekarang kalau lengkungnya agak mirip gini ya hanya berarti ini berarti kan di sebelah kanan ya kalau dia ada di sini seperti itu kan berarti dia ada di sebelah kanan kan ya sekitar sini lah berarti dia relatif turun ya berarti mengiri turun kita bisa tahu kita bisa tahu pitch-nya sangat kecil oke itu nanti kalian gunakan pitch yang diukur kemudian gunakan klasifikasi Ricard untuk mengetahui penamaan gandanya mengiri naik atau menganan naik menganan turun oke terima kasih berarti perhatiannya